Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pertama ada ancaman, kedua ada ancaman, ancaman itu adalah meraka di aku, pandang kebenaran salah satu, dan sesuatu yang aku akan mempergatikan kamu dengan meraka yang menyala-nyala, dan itu diberikan untuk mereka yang terlaka. Di sisi lain, khidmat itu juga identif kebenaran jahat. Wasallu ila bau firaqin piraqin wajar dan jenakum, selama dua-dua-dua-dua akan diberikan surga bagi orang-orang yang beramal dan beribadah di dunia ini. Maka terdua-duanya ini akan didapati di hari kiamat itu. Mengimani hari kiamat, pada akhirnya akan menentu pribadi yang terus introspeksi ketika mendengar ancaman Tuhan. Mendengar khidmat ketika mendengar surga muncul motivasi untuk memperbanyak ibadah. Kemudiannya positif ketika masih dihidupi. Ketika mendengar ancaman Allah harus ada introspeksi di dunia. Tetapi dalam kenyataannya, Bapak Ibu-Ibu yang dihidupi, semua orang muslim pada akhirnya beriman dengan priaqin. Tetapi praktiknya, berlakunya, seolah-olah tidak menggembangkan pada priaqin. Ada orang yang melakukan maksian seolah-olah tidak tahu kalau itu pada akhirnya akan diberikan balasan peluang. Ada orang yang cuman menipu dalam keempat ini, seolah-olah tidak tahu. Apakah yang betul dia tahu, tidak tahu? Pada dasarnya semua tahu. Lalu apa yang menjadi persoalannya? Persoalannya ada banyak orang yang tahu tentang hari kiamat ini. Tetapi dia punya kesadaran tentang akan adanya hari kiamat. Ketika hari kiamat itu menjadi kesadaran dalam kehidupan kita, Maka tentu dia akan memberikan ekos kehidupan, ekos kerjaan. Beriman dengan hari kiamat harus menjadi ekos kerjaan. Apa artinya ketika melakukan pekerjaan, ingat kalau turun ada ancaman Allah. Dimana? Ketika kita melakukan ibadah, ingat pada saat itu, adegan jalan-jalan oleh Allah. Al-Muslimin dan musliman, jalan-jalan oleh Allah. Maka oleh kerana itu, ada kiamat itu laki yang akan memberikan sebuah manusia bersikap ini di Bali sendiri. Semuanya hanya menikminkan nasib sendiri saja. Waktaku yawmal la tajzi nafsin qanasin syaitan, wa layukhalu minna syafa'an, wa layukhalu minna aduh, wa lahum yansaruh. Di mana di hari itu, syafa'an dan jalan-jalan oleh Allah. Tidak bisa diperlukan. Kalau kita dikundi ini ada meragian salah, dihukum, lalu diterpaskan bisa keluar. Tapi ketika di hari kiamat, syafa'an dan kekhusat tidak ada diperlukan. Walau yasaruh, dan tidak ada syaf'an yang bisa diperlukan. Itulah situasi arisnya. Al-Muslimin dan maju berpulau masyarakat yang dimudahkan turun. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadikan keberimanan dengan aris kiala menjadi efektif dalam mereka menuntun perilaku kita dalam kehidupan kita. Beriman dengan aris kiala harus dijadikan petos terjadu. Semangan kerja kita. Polisi menuntun ketika kita menyimpang sedikit dengan aris kiala. Di situ ada ancaman. Inilah upaya kita berpulsa dan desa meluruskan kehidupan kita. Karena itu, kalau selalu menemukan muslimat yang dimudahkan turun, maka keiman dengan aris kiala harus dijadikan kesadaran dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menuntun perbuatan, pekerjaan, aktivitas kita agar tidak menyebabkan dalam kehidupan kita. Di samping itu juga, keiman dengan aris kiala harus dijadikan berokal bagi kita untuk senang biasa memperbanyakan amalan dan ibadah. Karena pada akhirnya, itulah yang akan menjadi teman kita ketika kita dibangkit ke pulau subhanahu wa'ala. Pada akhirnya, semua kita akan mati. Dan pada akhirnya, semua kita akan dibangkitkan di aris kiala. Menurut-urut, ketika kita dibangkitkan, kita mendapatkan kejalanan yang baik, yang sempurna, sehingga bisa dilamatkan kita di aris kiala. Kemudian perang-perang, kemudian perang-perang, kemudian perang-perang kiala hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.